Terima kasih 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 Aku Terima kasih Tanpa Terima kasih Terima kasih Dan agar yang anggota atau yang bukan anggota masih bisa tidak? yang tidak anggota pun tidak menjadi masalahnya gini seumpahnya dalam satu daerah itu dia hanya dua orang lah katakan yang usaha ikan, jadi kan kalau untuk berkelompok itu kan masih kurang orangnya, jadi dia pribadi kan gak apa-apa, kita bantu gak ada masalah, karena kita jadi nanti masukkannya ke database UPP itu bahwa ini adalah stok yang dimiliki oleh UPP jadi nanti UPP ini membantu teman-teman yang mungkin ingin pemasarannya jadi seperti rekan bisnis saja begitu ya baik, luar biasa sekali dan ternyata juga UPP ini pernah menjuarai juara pertama itu dalam rangka apa saat itu? jadi ini, UPP ini kan di Kabupaten Bogor termasuk kelompok kerja Minapolitan jadi saya katakan tadi di Bogor ini ada yang disebut dengan Minapolitan kotanya ikan, yang empat kecamatan dari Parusaya, Kemang, dan Gunung Sindur Alhamdulillah di tahun 2015 kemarin dilombakan tingkat nasional Alhamdulillah di tahun 2015 itu Kabupaten Bogor Minapolitannya menjadi juara satu nasional mengalahkan Kabupaten Pinrang dan Tulung Agung jadi kita meraih penghargaan dari Presiden langsung dari Bapak Presiden itu selaku pokjak Minapolitan terbaik di Indonesia kategorinya apa? kalau Minapolitan ini kategorinya jadi kinerja bagaimana pengelolaan daripada Minapolitan karena Minapolitan ini ada sentranya kan jadi sentral Minapolitan ini di jalan Haji Usa nomor 86 Desa Ciseng kecamatan Ciseng Kabupaten Bogor itu ada sentral Minapolitan dengan lahan luas kurang lebih 6000 meter tapi disitu sudah terintegrasi jadi dari mulai kolam budididayanya hatchery-nya untuk ikan hias terus ada restorannya ada pos pelayanan terpadu ada pos ikando pos ikando ini pos kesehatan ikan terpadu ada UPT-nya unit pelayanan teknisnya ada UPP-nya kantor kami disitu juga yaitu unit pelayanan pengembangkan minapolitan juga ada jadi sentral Minapolitan ini sudah merupakan satu kawasan yang memang betul-betul terpadu jadi semua mulai dari kolam budidayanya pemasarannya itu berupa restoran jual segar ada jual matang juga ada dan juga gedung pengolahan jadi pengolahan itu ikan kita tadi saya katakan bisa dibuat baso dibuat nugget otak-otak abon dan lain sebagainya berbagai olahan lah nah disana pun ada jadi semuanya dalam satu kawasan yaitu kawasan atau dalam satu sentra yaitu sentra Minapolitan dengan lahan kurang lebih 60 meter oke baik nah bagaimana sebenarnya masyarakat tadi mungkin caranya bisa gabung kembali begitu bisa dikata kepada masyarakat dan mungkin ada pesan sendiri begitu kepada teman-teman atau kepada masyarakat supaya mungkin bisa bangkit akhirnya begitu bisa bersama menjadi pembisnis dan bisa gabung juga mungkin dengan pembisnis-pembisnis ikan di Kabupaten Bogor silahkan jadi untuk masyarakat Kabupaten Bogor umumnya dan khususnya para pembudaya ikan kami dari UPP Minakahuripan membuka pintu lebar-lebar dan siap menerima siapapun yang ingin bergabung dengan UPP Minakahuripan Kabupaten Bogor karena pada intinya usaha perikan ini usaha yang sangat menggiurkan sekali usaha yang bisa kita jadikan satu sandaran hidup dan bisa kita wariskan kepada anak cucu bagaimanapun usaha ini sangat usaha yang sangat luar biasa dan kami dari UPP Minakahuripan siap membantu dari segi teknis teknologi maupun permodalan dan siap menjadi pendamping untuk kegiatan budidaya Anda kalau seandainya nanti dalam kegiatan itu banyak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan baik dari segi pengadaan sarana-pilasana apapun dari sampai dengan pemasaran begitu saja dari kami terima kasih jadi pemirsa buat Anda yang ingin bergabung bersama teman-teman dari UPP Minakahuripan Kabupaten Bogor mungkin mau mencoba berbisnis begitu ya ikan sampai menikmati waktu luangnya mungkin banyak silahkan nanti bisa langsung koordinasi caranya bagaimana mungkin bisa masuk ke website ya masuk website boleh itu websitenya www.uppminakahuripan at yahoo.com oke baik jadi buat Anda penggabung bisa gabung nanti ke websitenya silahkan bisa langsung konfirmasi caranya bagaimana karena memang peluangnya masih sangat tinggi sekali sangat tinggi sekali jadi saatnya kita untuk berubah begitu untuk memulai bisnis yang baru dan menjanjikan baik terima kasih Kang Oksu Herman atas waktunya karena waktu kita sudah habis ya mudah-mudahan programnya terus meningkatkan bagaimana masyarakat di Kabupaten Bogor bisa sukses semua dan bahagia semua terkait dengan bisnis ikannya di Kabupaten Bogor bisa memberikan inspirasi bagi Anda yang memulai bisnis begitu nah ini kita tawakan bisnis ikan di Kabupaten Bogor bersama dengan UPP Minakahuripan Kabupaten Bogor ya demikian saya Mas Padilla bisa kuru yang berikutnya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih